Pertandingan antara timnas di bawah usia 17 Indonesia, Garuda Muda kita akan bertanding melawan Maroko usia 17 juga di Glorabung Tomo nanti dan hari ini kita akan bicara prediksi bagaimana jalannya pertandingan nanti. Saat ini sudah bersama kami jurnalis kompas.com, jurnalis olahraga dari kompas.com Firzi Idris. Pagi Firzi. Ya pagi Radi, halo apa kabar? Baik Firzi, ini langsung aja kekuatan Maroko mereka berhasil menang lawan Panama tapi kalah lawan Ecuador. Nah sedangkan kita ini bisa nahan imbang itu ya waktu lawan Ecuador 1-1 lawan Panama 1-1. Di atas kertas bagaimana lihat line up kita dan juga line upnya Maroko? Ya di atas kertas memang Maroko pasti dengan keberhasilan mereka sebagai runners up piala Afrika ya. Mereka yang kalah dari Senegal di Afrika dan itu pun kalahnya pada menit-menit akhir. Pasti mereka di atas kertas lebih diunggulkan dengan pengalaman mereka juga. Walaupun mereka terakhir main di piala dunia U17 itu tahun 2013 ya Radiya. Tapi kita lihat penampilan mereka terutama pada pertandingan pertama. Saya juga sempat melihat sebentar pertandingan pertama mereka lawan Maroko. Tapi saya lihat ketika mereka kalah 0-2 lawan Ecuador di Glorabung Tomo ya bagaimana Maroko sebenarnya sedang keluar menyerang setelah ketinggalan dari golnya Bermudez dari Ecuador dari penalti. Tapi kemudian mereka terkena serangan balik. Jadi ini yang dibilang juga oleh coach selain coach Bima ya coach Fahri Usaini juga kemarin mengatakan di media information center Surabaya bahwa Maroko itu bukan tim yang tanpa kelemahan. Mereka sebenarnya ada kelemahan-kelemahan yang bisa para pemain Garuda Muda atasi. Cuman ya bagaimana itu tadi seperti yang coach Bima juga bilang bagaimana para pemain kita sendiri mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada di permainan kita Radiya. Kalau bisa mengurangi kesalahan-kesalahan itu saya yakin Garuda Muda bisa mendapatkan hasil terbaik pada laga nanti. Ya kalau kita lihat dua gol yang disarankan Garuda Muda kita di Gawang Ecuador lalu Panama ini dua-duanya milik Arkan Kaka. Jadi sepertinya seperti terpusat atau tergantung serangan ini kepada Arkan Kaka. Tapi kalau Anda lihat yang jadi bisa jadi alternatif serangan selain Arkan Kaka yang bisa jadi pembeda di tim Nas nanti siapa? Iya Arkan memang mencetak kedua gol kita ya. Tapi kalau kita lihat memang dari skema open play itu penciptaan peluang kita juga terutama ketika melawan Ecuador mungkin masih belum maksimal. Dan hal itu membaik ketika melawan Panama. Metric Metric Metric. Penyerangan kita meningkat terutama aliran bola di tengah. Menurut saya permainan timnya Bima ini sangat lebar sekali ya. Kedua winger bermain menyentuh hampir pinggir lapangan. Dan winger-winger kita pasti akan berperan. Tinggal bagaimana memainkan kombinasi yang bagus diantara para penyerang-penyerang kita. Terutama bagaimana pemain yang di tengah dan di wing itu dalam sepertiga serangan akhir. Bisa saling berkombinasi untuk menciptakan peluang. Karena kita lihat bagaimana pemain-pemain dalam melakukan operan itu masih sering melakukan kesalahan. Ya ini sebenarnya wajar karena mereka berada juga dalam tekanan lawan. Tapi ini juga kita harus ingat. Kalau melakukan operan-operan kesalahan ini bukan notabene salah pemain yang mengoper. Tapi bagaimana keseluruhan pemain itu bisa mengambil posisi-posisi di lapangan yang bisa membuat mereka open untuk mendapatkan space dan open untuk menerima operan. Tapi menurut saya itu yang harus ditekankan bagaimana Coach Bima melakukan penekanan terhadap operan-operan itu. Virzi ada satu nama yang sebenarnya cukup menarik untuk disimak. Dan ini sebenarnya sebelum World Cup Under-17 diharapkan bisa jadi pembeda juga Amar Berkic gitu. Tapi sampai saat ini sepertinya belum bisa beradaptasi dengan baik begitu. Dengan iklim di Indonesia maupun juga dengan pola pemainan di tim Nasu 17. Bagaimana menurut sosok Amar Berkic ini? Ya kita lihat pada paru kedua laga lawan Panama ya ketika Amar masuk dia juga bisa memberikan outlet yang bagus di lini tengah. Memang awalnya dia tidak bisa main karena dilaporkan menderita di area ya. Memang itu tadi balik lagi dengan adaptasi dia pemain yang datang dari tim Akademi Hoffenheim. Harapannya memang dia bisa masuk dan memberikan kontrol lebih terutama di tengah lapangan itu yang kita perlukan. Tapi ketika melawan Panama pada laga kedua kemarin ketika tim Nas bermain lebih ofensif. Dia masuk dan dia memberikan balance yang mungkin lebih bagus ya daripada dalam pertemuan pertama. Mungkin itu juga datang dari kualitas Panama yang tidak di atas Ecuador. Tapi bisa juga karena sang pemain memiliki kapabilitas. Sebenarnya yang lebih disesali juga mungkin ketika melawan Panama kita tidak bisa mengambil poin penuh juga ya dia. Karena kalau kita menghadapi Maroko tentu itu tadi dengan status mereka sebagai rantas CAF di kejadian Afrika. Afrika mungkin akan lebih sulit dari pertandingan menghadapi Panama. Kalau lihat memang status Maroko sebagai rantas CAF. Lalu juga kita sekarang masih harus berupaya dengan keras begitu ya untuk menang lawan Maroko. Yang ideal kalaupun memang diharuskan untuk menang berarti harus dalam skor berapa ini? Karena kita lihat goal different karena Ecuador juga sekarang goal differentnya udah unggul gitu ya. Ya betul. Sebenarnya kita mungkin dengan hasil seri aja bisa lolos ya. Tapi itu tergantung dengan tim-tim lain di peringkat ketiga terbaik. Karena dari enam grup ini kan dicari empat tim peringkat ketiga terbaik. Sejauh ini kita itu sebenarnya sudah mencukupi untuk berada di posisi itu. Tapi tinggal bagaimana kita menyikapi bahwa kita jangan tergantung dari hasil-hasil di grup lain. Karena kalau kita lihat di grup lain peringkat tiga terbaik itu ada Iran, Uzbekistan, Jepang, dan kemudian Indonesia. Tapi Meksiko juga di grup F bisa jadi ancaman. Jadi memang ini semua masih sangat terbuka, grup A masih sangat terbuka. Menurut saya ya dengan goal difference kita yang nol ya itu juga menjadi suatu hal yang cukup bagus. Karena Panama sejauh ini kan sudah minus dua. Betul. Nah lalu jika lihat line up dari Indonesia, lembupun juga nanti dari Maroko. Perkiraan dari line up mereka masing-masing. Siapa kira-kira yang akan jadi kunci penentu meskipun itu kita berat begitu ya. Tapi kita harus punya sosok kunci penentu untuk menang ataupun seri gitu dari Indonesia dan juga Maroko. Anda melihat sosok siapa aja yang penting? Ya kalau kita lihat memang di Garuda ya, spot Garuda. Kedua winger sih menurut saya masih akan memegang peran kunci ya Rizky dan Jehan. Rizky dan Jehan juga akan memainkan peran kunci. Tapi kita juga lihat bagaimana Iqbal di belakang sang kapten juga menjadi momok yang tangguh. Kita yang pasti kita nggak afford untuk kebobolan lebih dari satu goal di laga ini. Karena kalau kita kebobolan lebih dari dua goal ya kemungkinan mengejarnya akan sulit. Lebih berat ya. Kerja sama Iqbal dan Sultan Zaki di belakang juga bagus. Kemarin Zaki juga kemarin baru menghadap media. Dia bilang bagaimana masukan dari Coach Bima dari dua laga pertama adalah mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri. Nah ini yang ditekankan oleh Coach Bima juga. Terutama dalam permainan juga. Nah kalau dari Maroko memang kita lihat beberapa pemain mereka itu juga bisa menjadi ancaman. Tapi yang terlihat dari laga melawan Ecuador beberapa pemain belakang mereka. Kalau misalnya ditekan dalam berada dalam posisi yang tidak ideal dalam bertahan. Itu mereka bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan. Seperti yang terjadi di counter attack kemarin. Dimana back Adam Bovanda dan Ayd Burlal itu juga sebenarnya bisa terkena juga serangan balik. Ya itu yang harus, nama-nama itu yang harus diwaspada oleh Indonesia juga ya. Nanti untuk bisa mengoptimalkan begitu laga terakhir di fase penyisian grup. Untuk bisa lolos ke tahap berikutnya atau ke babak berikutnya. Baik terima kasih Firzi Idris, jurnalis kompas.com, jurnalis loharagakompas.com. Kita doakan nanti mata terjunjur semua ke Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan bisa optimal arkan kakak dan kawan-kawan. Gelora Bung Tomo maksud saya di Surabaya. Untuk bisa optimal nanti Coach Bima mengoptimalkan tim anak-anak suhanya. Untuk bisa menang di fase grup terakhir. Baik terima kasih Firzi. Selamat pagi, sehat selalu. Ya sama-sama, sehat selalu. Saudara masih ada informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Ada informasi dari Jalur Gaza Saudara. Sempat dikabarkan hilang kontak pada Sabtu lalu. Pemerintah Indonesia sudah dapat berkomunikasi dengan tiga warga negara Indonesia sekaligus relawan di Gaza, Palestina. Kami segera kembali.